Halo teman-teman, kita baca buku yuk Hari ini, Kak Erna Listiani akan membaca buku berjudul Tomat Tito Ditulis oleh Rina Harwati Sikirit Diilustrasikan oleh Faizal Usama Dan diterbitkan oleh UNICEF Tito suka menanam macam-macam tumbuhan di taman Dia berkeliling taman dengan kursi roda kesayangannya Hijaunya taman membuat hati Tito senang Setiap sore, Tito selalu ada di taman Dia merawat tanamannya setiap hari Dia menyirami tanamannya dengan lincah Tito mencabut rumput-rumput di sekitar tanaman Rumput-rumput bisa mengganggu tanaman Tito Tito ingin tanamannya tumbuh dengan baik Sore ini, Andi datang berkunjung Saya membawa bibit tomat untukmu Tito Kata Andi Terima kasih Saya suka sekali makan tomat Balas Tito Balas Tito gembira Saya mau mencoba menanamnya sendiri Lanjut Tito Apakah Tito bisa menanam tomat itu sendiri Tito mulai membuat lobang dengan menggunakan sekop Tito Andi kagum melihat gerakan Tito yang cepat dan kuat Tidak lama kemudian Tidak lama kemudian Tidak lama kemudian lubang pun selesai dibuat Tidak lama kemudian Saat mau menanam Tito mengalami kesulitan Dia harus turun dari kursi roda Pelan-pelan Dia berusaha memegang tembok di dekatnya Hati-hati Tito Seru Andi Andi merasa cemas Dan bersiap membantunya Akhirnya Tito berhasil turun dari kursi rodanya Andi merasa lega dan semakin kagum pada Tito Tito menanam tomat dengan gembira Setelah selesai Andi membantu Tito kembali duduk di kursi roda Setiap hari Tito merawat pohon tomatnya Tidak lupa Dia juga merawat semua tanaman yang lain Tito menyayangi semua tanaman di tamannya Bunga-bunga mulai bermekaran Pohon-pohon mulai tumbuh besar Udara pun terasa segar Dengan wangi bunga-bunga dan daun-daun Tito melihat sekeliling Dengan mata berbinar Sekarang tomat Tito sudah berbuah Andi kembali datang Dia ingin melihat tomat-tomat Tito Lihat tomat-tomatku merah dan segar Seru Tito gembira Pasti enak rasanya Kata Andi Tito melihat orang tuanya di kejauhan Mereka baru pulang dari pasar siang Bapak Mama Lihat tomatku sudah masuk Teriak Tito Bapak dan Mama Segera datang ke taman Bapak dan Mama Sangat terkejut melihat pohon tomat Tito Mereka tidak tahu Tito menanam pohon tomat Tito menanam pohon tomat ini sendiri Kata Andi Kok hebat Tito Kami bangga kepadamu Kata Bapak Bapak Mama Tito Dan Andi Memanen tomat bersama Tito menggerakkan kursi rodanya dengan lincah Mereka memanen banyak tomat Karena pohon itu subur sekali Semua Merasa gembira Nah teman-teman Demikian tadi buku cerita Yang Kak Erna Listiani bacakan Sampai ketemu di cerita selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu di cerita selanjutnya Sampai ketemu di cerita selanjutnya Sampai ketemu di cerita selanjutnya Terima kasih.